Tidak ada yang maksud Jadi kemungkinan Dia terpengaruh oleh Pemahaman Bisa terjadi Atau lihat Banyak imam-imam besar hadis Kalau untuk bandingkan dengan kita Kita tidak ada apa-apanya sama sekali Ya kan Tetapi mereka Terkontaminasi Akidahnya dengan akidah ahli Ahli kalam Berarti asyariyah dan Maturidi Maka kita katakan ini orang-orang bodoh Tidak Orang-orang besar Makanya orang besar pun bisa terpengaruh Apalagi yang berkepala besar Nah atau ngomong besar Oleh sebab itu maka Datanglah Nasihat dari ulama-ulama kita Jangan dekat-dekat suh Dengan dekat-dekat suh Subuhat Karena subuhat itu Menyambar-nyambar Hati kita lemah Ketika untuk belajar Di bab-bab yang ada subuhatnya Atau pengajian Atau Ya majlis yang ada subuhatnya Berapa banyak orang yang Masya Allah Di awalnya Berjalan-jalan benar Tapi masuk lingkungan Yang banyak subuhatnya Akhirnya ber Sehingga ada mantan Ada mantan Ada mantan Ada mantan yang nama mantan Wahabilah Ada yang mantan Salabilah Ada yang mantan Asyari dan sebagainya Dia sebenarnya rugi itu Apa sebab Dah istiqamah habis itu Nyimpang lagi Jadi sebab itu Mesti Akan ada Pengaruh pada seseorang Pengaruh gurunya Pengaruh lingkungannya Makanya kenapa Di Kufa Banyak perawi yang Terrendus Tasayyur Cenderung kepada Syiah Karena memang lahirnya disitu Kenapa banyak rawi Dari Basra Ter Rendus pula Berpaham Kadariya Karena Kadariya lahir di Di Masra Dan seterusnya Jadi lingkungan kita Belajar Lingkungan kita Menuntun ilmu Sangat besar Pengaruh pada kita Oleh sebab itu Kalau antum Bisa steril Lebih baik Jangan dekat-dekat Dengan lingkungan Yang tidak Steril Seperti kata Muhammad ibn Sirin Inna hazad dina Inna hazad ilma Dinu Ini agama ini Ilmu ini Menentukan agama kita Allah sebab Ibn Zuru'an Man takhuduna dinaku Lihat Dari mana kami Ambil ilmu Beliau juga mengatakan Inkana min ahli sunnah Kalau di ahli sunnah Diterima hadisnya Wa inkana min ahli Alil bin ah Tidak diterima Hadisnya Untuk lihat saja Dia ahli sunnah Atau ahli Ahli sunnah Atau ahli Bin ah Kalau dia dikenal Dengan ahli bin ah Kan ahli sunnah Kan jelas Tanda-tandanya Alil bin ah Juga jelas Tanda-tandanya Ahli sunnah Dengar sunnah itu Masa Allah Bersinar hatinya Ahli bin ah Dengar sunnah Mengkal hatinya Sunnah 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 Kutanya Berarti kan hatinya Tidak menerima Ya Kalau orang kita Yang pencipta sunnah Senang hati kita Mendengar sunnah itu Disebut Dan Kita juga senang Ketika bin ah itu Diterendahkan Tapi Ahlul bin ah Ketika sunnah Diangkat Dia tidak senang Bin ah di Belak Mereka mati-matian Berarti dia Ahli apa Di mana Sebenarnya Secara Fitra Tidak ada yang suka Ahli bin ah Tidak suka bin ah Sebabnya Tidak ada yang suka Tidak suka bin ah Buktinya Tak satu pun Yang mengaku ahli 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 bin ah Sebenarnya Kalau seandainya Ahli bin ah Mau ngaku jadi ahli bin ah Selesai masalah Jamannya masalah Terselesaikan Ya antung Yang mendirikan sunnah Ahlu Sunnah Kami Lebih jenderal kepada bin ah Kami ahli Ahli bin ah Ya tidak apa-apa Selesai masalah Tidak masalahnya sekarang adalah Yang ahli bin ah itu Mengaku asli Ahli sunnah Yang menegakkan sunnah Dibilang Tidak asli ahli Sunnah Kan bisa begitu sekarang Yang menghidupkan Sunnah nabi Apa adanya Seperti zaman nabi Dibilang tidak Tidak ahli Ahli sunnah Yang berpedoman pada sunnah saja Itu tidak ahli sunnah Tapi yang berpedoman pada Akal dan retorika Dan logika Disebut ahli sunnah yang Asli Samalah Dulu nabi juga dituduh ahli Nabi dulu ketika berdata Dituduh ahli Ahli Aliran sesat Asabi'ah Sabi'ah di masa jahili Itu adalah Pembawa pemahaman baru Berarti kalau pemahaman baru Berarti Aliran Menyimpang Nabi ini bilang Aliran Menyimpang Pemecah belah Umat Pengacau masalah Raka Gila Dusta Dan seterusnya Antum Kan tidak sampai Dibilang gila kan Tidak kan Sebab mereka takut Bilang antum gila Sebab gila Jadi wali Iya kan Kalau sudah gila Antum Sudah menjadi Wali Makanya antum Tidak sebutnya gila Karena dia bilang Bongak Tidak menggunakan akal Dan sebagainya Jadi Ustaz ya Ciri ahli sunnah kan jelas Ciri ahli bin'ah jelas Maka jangan dekat-dekat Jangan dekat-dekat Bin'ah Sebab Kalau la ulama besar Sekelas yang sebutkan tadi Terkena juga Ya Walaupun sebagian Besar mereka Tidak sabit Hanya dinisbatkan saja Ya karena apa Dia berguru pada Ulama Qadariya Misalnya Atau berteman Dengan ahli Al-Qadariya Atau duduk Sebangku di pesawat Dengan Dengan Atau berfoto bersama Atau makan bersama Nah tiba-tiba Jadi Sepemahaman langsung Awak belajar Sepuluh tahun Tidak sebut Sepemahaman Tapi Duduk Sama makan Disebut saya Pemahaman Kan lucu itu Ya belajar Misalnya Saya misalnya Belajar dengan Syek Abad Tiga tahun setengah Yang Sampai tamat Dusan Anasai Anda disebut Sebagai pengikut Syek Abad Tapi duduk Sehari Tidak seharinya Diwalimah Misalnya dengan Bapak ini Misalnya Langsung Langsung dinisbatkan Ke beliau Kan lucu Tapi begitulah Dunia hari ini Kau muslim Jelas Ya duduk Sama makan Langsung Saya faham Tapi duduk Belajar Tahunan Bertahun-tahun Puluhan tahun Tidak sebab Saya faham Masuk gaji itu Saya belajar Hadis Belajar Sunnah 15 tahun Di Medina Dua tahun Di Libya Dan Di pesantren Dulu 7 tahun Ibtidak ia 6 tahun Belajar ilmu Tapi Tidak dianggap Sebagai Ahli Sunnah Misalnya Tapi Duduk 2 jam Sama makan Nah Abad Langsung bermazhab Imam Ahmad Ini adalah Cara-cara Manhat Yang tidak Stabil Barometer Yang tidak Valid Sehingga Duduk saja Sudah membuat Kita semazhab Belajar Tidak membuat Kita Semazhab Jelasnya Awak belajar Sama duduk Sampai tamat Kutubusita Tapi Tidak semazhab Tapi duduk 2 jam Sama makan Langsung Semazhab Ini bahaya Ini bahaya Cara-cara Seperti ini Tidak Tidak ilmiah Tidak Ilmiah Gara-gara Yang tidak Ilmiah Ini Akhirnya Banyak Antara Santran Berdekatan Bersaing Tidak Sehat Padahal Sama-sama Mengajarkan Ilmu yang Sama Pemahaman Yang Sama Sunnah Yang Sama Dan Mengikut Rasul Yang Sama Karena Apa Tadilah Duduk Sebentar Langsung Sepaham Duduk Bertahun Tahun Tidak Saya Semang Jelas Ini kan Semuat Lagi Terima kasih